Halo guys, ini Piggy Bunny Sesuai dengan janji aku sebelumnya, aku akan bikin tutorial refill binder saat binder baru aku dateng Jadi ini aku habis beli binder, ini tuh pre-order, dan aku belinya lewat Tokopedia ya Jadi nama tokonya Kawai Spare, nanti aku akan taruh link Instagram, Tokopedia, dan Shopee di deskripsi ya Kalau misalnya kalian ingin tanya informasi pre-order, kalian bisa langsung chat penjualnya aja Yang pertama, aku dapet freebies, ini ada stiker tulisan journal, terus ada kartu nama juga Nah disini aku itu beli binder dari Luka Lab, jadi dia itu cukup terkenal di Korea Cuman kalau kita beli lewat website-nya langsung, biaya shipping atau pengiriman dari Korea itu mahal banget Jadi aku seneng banget waktu nemu toko ini, karena dia kan sistemnya belinya dalam jumlah banyak Jadi biaya ongkos kirim dari Korea itu bisa dibagi, jadi harganya gak terlalu mahal ya Binder yang aku beli, ini ukuran A7, dia transparan tapi ada glitternya Jadi ini menurutku cantik banget Terus untuk covernya, dia gak terlalu tebal tapi juga gak terlalu tipis Terus untuk ringnya, dia juga gampang banget dibuka, tapi dia cukup keras karena masih baru Jadi aku merasa binder ini bagus banget ya Untuk refillnya, aku akan kasih kalian printable Jadi warnanya sebenernya masih lebih banyak lagi, cuman ini aku kasih contoh dulu Kalian langsung buka aja mana yang kalian mau Ini deskripsinya dia grid kotak-kotak dengan ukuran 4mm ya Kalian langsung print aja pake kertas A4 Dan kalau aku biasanya aku print pake kertas 80 GSM Nanti hasilnya akan jadi seperti ini Jangan lupa di printnya double side atau bolak-balik ya Selain yang sudah berwarna, aku juga kasih kalian grid brown dan grid white Ini itu maksudnya PNG, jadi kalian bisa tambahkan background warna sesuai dengan yang kalian inginkan Di sini aku akan kasih contoh penggunaannya pake PixArt Jadi sebenernya kalian juga bisa pake Microsoft Word Tapi karena aku gak punya, jadi aku akan tunjukin pake PixArt aja Kalian tinggal upload Jadi grid brown itu warna coklat Kalau misalnya kalian kepingin background kalian itu warna terang Dan grid white kalau kalian ingin background kalian warna cukup gelap Langsung aja kalian next Lalu kalian tinggal klik aja canvas di kiri atas Dan kalian pilih color Nah disini kalian bisa tambahkan warna sesuai yang kalian inginkan atau kalian butuhkan Aku gak masalah kalian mau pake ini di warna apapun Cuman aku berharap kalau kalian pake grid ini Kalian tag aku ya Nah ini kalian juga bisa kasih gradasi di kertas kalian Kalian tinggal atur aja warna yang kalian inginkan Saran aku lebih baik kalian save dulu fotonya sebelum di print Karena kalau misalnya kalian print melalui aplikasi Pasti nanti fotonya tuh gak akan full page Atau pasti akan ada sisa-sisa putih di pinggiran kertasnya Jadi setelah kalian save fotonya Kalian tinggal buka aja Double klik gitu Nanti di bagian image ini kalian tinggal pencet aja Ctrl P Dan kalian langsung print disini Cara dapetin printable nya gampang banget Kalian tinggal ke instagram aku Linknya di deskripsi Ke highlight printable ini Dan kalian akan menemukan foto yang ada di sebelah kanan Syaratnya Kalian cukup tonton video ini dari awal sampai akhir Subscribe youtube channel aku Follow instagram aku Terus post ini di instagram selama 24 jam Dan tag aku juga Setelah itu kalian tinggal DM aja bukti-buktinya Dan kalian tinggal bilang done Terus aku akan kirim link google drive ke kalian Disini aku juga print beberapa lembar untuk refill binder aku yang baru ini Kalian bisa print sesuai kebutuhan kalian Terus aku ambil kertas sketchbook Jadi ini sebenernya gak harus kertas sketchbook Kalian bisa pakai kertas buffalo Atau kertas apapun yang cukup tebal ya Kertas putih ini akan jadi patokan utama Kalian bisa potong sesuai dengan ukuran binder kalian Karena aku pakai binder A7 Jadi ukurannya 7,4 x 10,5 ya Setelah itu langsung aja dipotong Disini aku pakai Muppet Easy Cut Jadi dia itu hand cutter Tapi aku tuh suka banget sama produk ini Karena ujung mata pisaunya itu sekaligus jadi tutupnya Menurut aku cocok banget Kalau misalnya orangnya tuh ceroboh kayak aku Jadi aku gak akan kehilangan tutupnya Dan ini tuh pasti aman banget Kalau diletakkan di kotak pensil Nah, kalau sebelumnya kalian belum punya refill untuk binder kalian Biasanya aku pakai cara ini Untuk menentukan dimana aja lubangnya Kalau kalian sudah tahu pasti dimana aja lubangnya Langsung aja kalian lubangin pakai hole puncher Atau pakai pelong-pelongan Jangan lupa untuk dicek juga apakah dia pas di dalam bindernya Setelah itu langsung potong aja dia sesuai dengan patokan kertas putih tadi Nah disini aku kasih paperclip biar kertasnya itu rapi dan dia gak kemana-mana Jangan lupa untuk buat dia dan dia sesuai dengan patokan kertas putih tadi Setelah kalian potong semua Kalian tinggal gabungin aja dengan patokannya Dan lubangi dia dengan hull pancer Sekarang aku ingin bikin jurnal spesial untuk Yuta dan Win-Win Karena ulang tahun Yuta tanggal 26 dan Win-Win tanggal 28 Jadi aku memutuskan untuk bikin tanggal 27 Beda dengan biasanya, disini aku print fotonya pakai kertas foto ya Terus disini aku tambahin hiasan pakai memo paper Nanti aku akan taruh link haulnya di bawah aja ya Memo papernya aku potong pakai gunting unik dari Muppet Nanti aku akan taruh linknya di bawah juga Nah, sisa potongan kertas dari refillnya tadi jangan dibuang ya Kalau ada sisa gini biasanya aku pakai buat hias jurnal aku Untuk headernya aku pakai Muppet Duo Color Paps Jadi aku suka banget karena warnanya ini terang banget Dan aku pakai warna kuning untuk tulis nama Win-Win Disini konsepnya aku kepingin pakai warna yang kuning dan pink Karena menurut aku bakalan lucu Jadi aku tulis pakai warna kuning di kertas warna pink Terus yang warna pink akan aku tulis di kertas warna kuning Disini aku akan tulis nama Yuta Terus aku juga potong pakai gunting dari Muppet Karena menurut aku kecil banget Jadi disini aku jurnalnya cuma kasih stiker aja biar cantik Jadi sekian untuk video hari ini Semoga kalian suka ya Jangan lupa untuk ambil printable kalian Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Thank you for watching